Intro Shalom, selamat pagi Sungguh hanya karena anugerah Tuhan Semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh bangun kembali Untuk menikmati berkat yang baru dan hari yang baru Yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita boleh menikmati bersama dengan keluarga kita tersinta Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan Bacaan Alkitab bersama sudah sampai pada Kitab Keluaran Pasal 22 sampai dengan Pasal yang ke-24 Padahal pun renungan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran Pasal 24 Ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul renungan janji setia Tuhan Judul dari Kitab Keluaran Pasal 24 ayat 1 sampai 11 ini adalah Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel Pada Kitab Keluaran Pasal 24 ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadap kepadanya Pada saat itu Tuhan memberikan kepada Musa firmannya yang berisi tentang peraturan dan kesepuluh firman Tuhan Sebagai respon atas hal ini bangsa Israel berjanji akan melakukan segala firman Tuhan Bisa kita baca pada Keluaran Pasal 24 ayat yang ketiga B yang berbunyi Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan Dua kali bangsa Israel memberikan respon Jawaban kedua ditambahkan dengan kata-kata Akan kami lakukan dan akan kami dengarkan Upacara perjanjian ini mengikat antara Allah dengan bangsa Israel Allah sebagai pihak pertama menawarkan penyertaan dan jaminannya atas bangsa Israel Dan bangsa Israel sebagai pihak yang kedua berjanji taat kepada segenap firmannya Bukan sekedar kata-kata saja tapi bangsa Israel harus membuktikannya lewat perbuatan nyata Hal inilah yang merupakan perbeda bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya Dan menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan Allah Sebagai wujud janji bangsa Israel mengadakan upacara perjanjian Mereka mempersembahkan kurban bakaran yaitu lembu-lembu jantan disembelih Sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan di mana darahnya disiramkan di atas mesbah Kurban darah ini melambangkan akan kurban Kristus di atas kayu salib Yesus rela disalib sebagai kurban terakhir menggantikan dosa-dosa kita Dia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat Kita mengakui bahwa ia adalah Tuhan Sekarang bagaimana respon kita setelah menerima keselamatan itu Apakah kita berkomitmen untuk melakukan firmannya setiap hari Apakah kita berkomitmen konsisten berpegang pada janjinya atau tidak Biarlah kita boleh memohon pimpinan roh kudus Agar kita selalu diberi kemampuan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan Sehingga kita dapat memandang kepada wajahnya dan dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan Karena Allah kita adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya Janji Allah selalu tuntas dalam kehidupan kita Dia tidak pernah gagal dalam menyatakan kasihnya dalam kehidupan kita Amin Biarlah kita boleh memohon pertolongan dari roh kudus Agar kita diberi kemampuan untuk setia kepada Tuhan Sehingga kita dapat memandang kepadanya dan menikmati berkat-berkatnya Karena Allah kita adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya Janji Allah selalu tuntas dan tidak pernah gagal dalam menyatakan kasih kurniannya dalam kehidupan kita Amin